Pelatih Peru sedikit frustasi, sulit mengalahkan Argentina jika ada Messi. Sir Alex saja pernah dibuat gemetar. Ungkapan pelatih Peru sedikit frustasi karena akan hadapi Messi. Peru akan menjamu Argentina di Match Day 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Conmebol. Pertandingan Peru versus Argentina di Estadio Nasional ini akan kick off pada Rabu 18 Oktober 2023 jam 9 waktu Indonesia Barat. Peru baru sanggup mengumpulkan satu poin hingga pertandingan ketiga. Sebaliknya, Argentina masih sempurna. Juara Piala Dunia 2022 itu juga belum sekalipun kebobolan. Peru imbang 0-0 dengan Paraguay, kalah 0-1 dari Brazil dan Tad Klub 0-2 di tangan Chile. Selain tanpa kemenangan, Peru juga masih tanpa gol di kualifikasi ini. Sementara itu, Argentina menang 1-0 atas Ecuador dan 3-0 atas Bolivia di dua laga pertama. Terakhir, Argentina menjinakan Paraguay 1-0 melalui gol tunggal Nicolás Otamendi. Melihat tumpulnya barisan depan Peru juga solidnya pertahanan Argentina, maka Lionel Messi dan kawan-kawan sepertinya sangat pantas difavoritkan untuk menang. Ini akan jadi langkah buat Argentina untuk terus berada di puncak klesman kualifikasi Piala Dunia. Karena setelah ini, Argentina akan bertemu dua klub kuat Amerika Latin, yaitu Uruguay serta Brazil di pertengahan November esok. Ini akan sulit bagi Peru menghadapi Argentina, apalagi Messi sudah fit 100 persen. Setelah cedera yang dialaminya saat membela Inter Miami sembuh total. Tentu saja, ini akan jadi hal istimewa bagi Messi untuk kembali mencetak banyak gol untuk tim Nas Argentina. Karena Messi masih akan mengejar rekor gol dengan free kick ataupun menjadi top skor sepanjang masa Argentina. Pernyataan Frustasi Pelatih Peru Bahkan sebelum pertandingan, pelatih Peru mengungkapkan bahwa Argentina kuat tanpa Messi dan mengerikan jika ada Messi. Hal ini sedikit membuat pelatih Peru kebingungan dengan strategi apa yang akan dilakukan tim Nas Peru untuk hentikan Messi. Sebab di kualifikasi kali ini, Peru sulit sekali mengembangkan pertandingan untuk bisa mencuri poin dari lawannya. Ditambah kali ini, Peru harus melawan penyandang juara dunia. Pastilah sang pelatih sudah susah untuk melihat celah. Pasalnya, poros serangan Argentina hanya terpaku kepada Messi. Dan jika Messi dijaga banyak pemain, semua pemain banyak ruang kosong untuk melakukan penyerangan. Hal itulah yang membuat pelatih Peru kebingungan dengan strategi yang akan dihadapi. Jika ingin menggunakan pertahanan rangkap, Argentina juga memiliki para pemain yang memiliki kecepatan untuk bisa mendobraknya. Untuk saat ini, saya tetap usahakan yang terbaik. Tujuan saya untuk bisa mencuri satu angka saja dari tangan sang juara dunia. Sebab untuk bisa menang, pastilah sulit. Ungkap pelatih Peru dalam wawancaranya. Permainan Indah Messi Di laga sebelumnya saja, Messi yang dimainkan sebagai pemain pengganti langsung seketika mengobrak abrik lawannya meski belum bisa mencetak gol. Namun keberadaan Messi di babak kedua mampu membuat para pemain Paraguay tak bisa berkembang dan dikurung setengah lapangan. Bahkan, free kick-nya sampai mengenai tiang gawang dengan keras. Beruntung bagi keeper Paraguay masih bisa diselamatkan tiang gawang. Terima kasih telah menonton! Apalagi jika Messi dengan kondisi fit, tentu saja ini akan jadi sinyal bahaya bagi Peru. Karena Messi kemungkinan besar akan dimainkan sejak menit pertama oleh Scaloni. Terima kasih telah menonton! Nah, menurut kalian gimana nih gengs pertandingan Argentina melawan Peru besok? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!